hai 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 guys di video kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya karena bukan tentang the simspeakli aku baru aja nemuin satu game baru yaitu cita pistori sebenarnya ini bukan game yang baru banget sih ini maksudnya aku baru tahu ada game ini jadi aku lihat dari ini story-nya Doripu dia lagi maini cita pistori sini dan dia bilang kalau game itu hampir sama kayak Harvestmon Nah kalau kalian tahu Harvestmon itu kan gamenya legend banget gitu game yang udah ada dari aku kecil aku udah mainin game Harvestmon dari pas SD gitu tapi bedanya cita pistori dengan Harvestmon ini di cita pistori ini dianya bukan berkebun gitu kayaknya ada beberapa pekerjaan yang lainnya aku juga nggak tahu apa aja itu pekerjaannya dan di video kali ini aku bakalan mainin cita pistori ini dari awal karena aku juga belum pernah mainin game ini jadi langsung aja kita mulai yuk di sini langsung tab yang main baru kita tulis nama pemain kita itu siapa dan di sini karakter utama kita itu cowok jadi nggak bisa milih mau cewek atau cowok di sini aku kasih nama Jack Oh ya game ini tuh juga berbahasa Indonesia jadi buat kalian yang kurang bisa berbahasa Inggris kayaknya game ini ini bakalan seru banget karena kita nggak perlu transit transit lagi gitu di Google dan sekarang langsung aja kita tap Oke namamu adalah Jack apakah sudah benar ya Hai Nah terus kita nemuin tampilan kayak gini jadi itu ini tuh kayak storynya gitu ceritanya yang aku baca-baca sih si Jack ini tuh keluarganya terlilip hutang nah untuk melunasi hutang tersebut si Jack harus menikahi anak perempuannya yang memberikan pinjaman uang ke keluarganya Jack kalau mereka nggak mampu bayar jadi kayak dijodohin gitu terus di sini kata Jack ini kayak ada dialognya gitu aku aku bacain ya kata Jack pokoknya aku tidak mau menikahi gadis itu terus ibunya bilang tolong jangan pergi nak kikirkan lagi baik-baik dan ayahnya bilang mau bagaimana lagi nak hanya itu satu-satunya cara melunasi hutang keluarga kita pada juragan bener nak lagi pula anaknya juragan naksir sama kamu kok coba kamu lihat fotonya aku sudah pernah melihatnya kok bu kata Jack dan ini adalah foto si anak juragan tersebut yang mau dinikahi sama Jack jadi ya wajar aja si Jacknya nggak mau sama anak juragan ini tuh si Jacknya bilang yang melihatnya saja sudah malas duh katanya aku tidak mau dijodohkan jodoh itu datang karena cinta bukan karena paksaan bener banget Oh ya ini ceritanya bisa kita skip kalau kalian nggak mau terlalu panjang gitu intronya terus ayahnya bilang tapi apa kamu yakin mau pergi merantau sekarang Iya ayah aku sudah membulatkan tekadku cari uang di kota nggak gampang nak kamu ini baru lulus SMA loh kita tidak bakal tahu kalau tidak mencoba Bu nah ini si Jack bener banget kita nggak bakalan tahu kalau nggak dicoba terus kata ibunya Iya nak tapi waktu kita cuma sepuluh minggu loh kalau begitu aku akan mendapatkan uangnya sebelum itu kata Jack kami cuma bisa mendoakan nak kami sudah tidak tahu lagi bagaimana cara melunasi hutang-hutang kita intinya hanya berdoa dan berusaha Bu jangan khawatir hanya uang ini yang bisa kami berikan untuk modalmu merantau nak jadi Jacknya dikasih biaya gitu sebanyak 150 tadi kalau nggak salah terus kata Jack terima kasih ayah aku akan menggunakan uang ini sebaik-baiknya semoga kau berhasil ya nak Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu doa kami menyertai Muna terima kasih aku sayang kalian sekarang aku pamit dulu ya hati-hati di jalan nak terus ayahnya itu kayak diem gitu mungkin nggak ada dialog dan si Jacknya pun pergi merantau ke kota terus ayahnya kayaknya tuh sedih dan ibunya nanya ayah menangis terus ayahnya nggak jawab dia diem aja tidak seorang pria tidak boleh cengeng ayo kita kembali ke sawah dulu ya ayah setelah beberapa jam Jack sampai di kampung Citampi jadi Citampi ini tuh sebuah kampung gitu ya aku kira ini kayak kota tapi ini lumayan besar si kampungnya ini aku sudah menghabiskan 100 rupiah untuk ongkos kesini sekarang apa yang harus aku lakukan ya jadi otomatis sisa uang Jack sekarang itu tinggal 50 rupiah nah ini ada salah satu warga yang nemuin Jack namanya Tio yaitu Satpam kampung ini terus Tionya ngomong halo nak mau cari siapa ya oh halo pak sebenarnya saya kesini bukan mau cari siapa-siapa lalu apa keperluanmu jawab Tio dia jawab kayak agak ngegas gitu soalnya terlihat dari mimik mukanya saya baru merantau kesini mau cari kerja pak jawab Jack terus kata Tio oh kamu datang dari mana memangnya dari desa Bojong 5 pak baik terus kata Tio loh Bojong 5 Jack jawab iya pak kenapa memangnya ya itu kan kampung halaman nenek saya dulu waktu kecil sering main kesana oh iya kah kok saya gak pernah lihat ya kata Jack ya iyalah kamu kan belum lahir bercanda pak terus Tionya diem Jacknya masih ketawa dia diem lagi kayak speechless gitu kayaknya terus Tionya bilang ngomong-ngomong hebat ya kamu masih semuda ini sudah merantau sebenarnya ada alasannya kok pak oh boleh saya tahu kata Tio Jack pun menceritakan alasannya merantau kepada pak Satpam itu ya ampun nak saya jadi terharu jadi ini jawaban Tio ketika Jack menceritakan kenapa dia bisa merantau ke kampung ini dan sekarang saya bingung mau ngapain pak kalau kamu mau kamu bisa tinggal di gudangnya pak RT wah saya mau ya memang sih kurang bagus tapi setidaknya layak ditinggali itu sudah lebih dari cukup pak ya sudah nanti saya urus dulu kamu tunggu disini jadi pak Satpamnya itu pergi kayaknya entah minta izin sama pak RT gitu gak tahu juga karena gak dilihatin di storynya ini terus Satpamnya balik lagi dan dia ngomong ya kata pak RT kamu boleh tinggal di gudangnya jadi tadi dia itu ke rumah pak RT terus dia bilang kalau kamu ini anak kerabat saya di kampung hehehe terima kasih banyak ya pak iya hehehe ngomong-ngomong kita belum kenalan nama saya Tio Nur Cahyo ya ampun saya lupa juga nama saya Jack pak baik mari saya antar kata Tio terus mereka jalan menuju gudangnya pak RT tadi yang sementara ini jadi tempat tinggalnya si Jack nah ini dia gudangnya kata Tio sudah ada beberapa perabotan seadanya nanti kamu cek sendiri ya di dalam iya pak terima kasih banyak ya bapak sangat berjasa kata Jack ah bisa saja kamu sekali lagi terima kasih pak oke saya mau balik dulu ya ke pos oke pak kata Jack sekarang Jacknya masuk ke dalam gudang dan ini adalah penampakan gudangnya terus kata Jack aku mau melihat semua perabotan yang ada disini jadi sekarang kita mainin game ini kita tap salah satu barangnya karena disini disuruh untuk melihat barang apa aja yang ada di gudang ini terus aku tap yang buku tadi dan muncul tulisan dengan buku-buku ini aku bisa meningkatkan kecerdasanku aku akan menggunakannya nanti terus ini adalah box untuk menyimpan barang aku bisa menyimpan barang-barangku disini aku akan menggunakannya nanti kita tap cermin kalau berlatih di depan cermin skill komunikasiku bisa meningkat aku akan menggunakannya nanti terus tap tempat tidur ini adalah tempat tidur tapi aku belum mau tidur sebelum bekerja dan terakhir kita tap yang kayak barbel gitu dengan alat-alat olahraga ini aku bisa meningkatkan skill fisiku aku akan menggunakannya nanti aku sudah melihat semua perabotan disini sekarang aku harus pergi keluar dan mencari pekerjaan sekarang kita keluar dari gudang ini terus ini si jacknya otomatis jalan gitu ke suatu tempat ini bukan aku yang ngarahin nah dia berhenti di papan pengumuman gitu dan dia bilang jadi disini mereka menyediakan lowongan pekerjaan terus si pak sarpamnya datang lagi nah sekarang saatnya kamu melamar pekerjaan tapi apa saya bisa diterima langsung haha itulah hebatnya kota ini pekerjaan mudah didapatkan wow terus jack ngomong dalam hati gitu tidak salah aku datang kesini katanya nah sekarang cek papan pengumuman itu dan pilih pekerjaan sesuai minatmu baik pak kata jack baiklah aku harus kembali bekerja terus tionya pergi untuk melanjutkan pekerjaannya nah disini muncul tutorial gimana cara kita untuk bekerja disini bisa kita tap tanda X ini untuk keluar dari tutorialnya dan disini tersedia beberapa pekerjaan kayaknya sekitar 13 pekerjaan ada tukang sapu, ojek payung office boy, ojek pangkalan tukang fotokopi, penjaga toko ojek online, sopir taksi, sekretaris desa pramusaji, kurir, sopir travel dan sopir bus nah disini tapi disini cuma ada 2 pekerjaan yang available yang artinya bisa kita lamar gitu pekerjaannya yaitu adalah tukang sapu dan ojek payung disini aku mau coba tap tukang sapu dulu terus muncul menunya kayak gini ada beberapa pilihan yaitu kotak yang pertama ini ini tuh tandanya komunikasi komunikasi di untuk pekerjaan tukang sapu ini levelnya 0 artinya tidak memerlukan komunikasi terus yang kotak kedua itu ada kayak gambar otot yang artinya fisik disini fisik yang dibutuhkan itu levelnya 0 terus ada kayaknya ini kecerdasan gitu kalau aku gak salah levelnya 0 dan juga jam kerja untuk menjadi tukang sapu ini adalah dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore terus upah yang didapat yaitu 10 rupiah per jam dan untuk pakaiannya itu pakaian bebas terus syarat lain untuk jadi tukang sapu adalah kamu harus memakai baju yang sesuai untuk bekerja tidak dibutuhkan pengalaman khusus untuk mengambil pekerjaan ini apakah kamu mau bekerja sekarang kita close dulu aku mau lihat yang ojek payung nah untuk ojek payung ini semuanya sama kecuali jam kerjanya yaitu dari jam 7 sampai jam 6 sore nah kalau tukang sapu jam 6 sampai jam 5 waktu kerjanya itu sama yaitu 11 jam jadi disini terserah mau pilih tukang sapu atau ojek payung aku mau pilih ojek payung aja terus kita pilih kerja nah ternyata kerjanya itu bukan kayak gimana ya kayak ada tampilannya gitu bukan jadi untuk bekerja kita tinggal tap yang kerja ini nah terus dia kayak otomatis bekerja sendiri gitu dan setiap 1 jamnya kita bakalan stop gitu kayak istirahat terus juga stamina kita itu bakalan berkurang 10% disini aku mau bekerja sampai jam 6 kalau nggak salah tadi untuk jadi ojek payung jadi kita dibayar 10 rupiah per jamnya nah karena udah lewat dari jam kerja yaitu udah jam setengah 7 ini aku tap kembali terus kita close terus muncul tutorial menggerakkan karakter bisa dengan menswipe layar atau dengan mengklik jalan sekarang kita udah selesai bekerja dan udah jam hampir jam 7 di sudut kiri atas itu kita bisa lihat tanggal beserta jam terus juga uang kita tinggal berapa dan stamina kita tinggal berapa terus aku mau ke sini ini ada orang kita kenalan dulu orang ini tuh jadi namanya tatang yaitu tatang suratang oke kalau mau cari barang-barang unik silahkan mampir ke toko saya oh jadi dia kayak toko barang bekas gitu nah ini menu untuk beli barang kita bisa beli barang terus untuk menjual barang juga bisa untuk upgrade tas kita juga bisa ini ada orang tapi kita gak bisa ngobrol dengan dia sekarang karena udah jam 7 kita balik dulu ke rumah ke rumah ke gudang maksudnya ini tadi rumahnya nah ternyata kalau kita ada di dalam suatu tempat gitu jam kita ini gak bakalan jalan sama kayak harvest mode di PS1 itu kalau kita ada di dalam ruangan jamnya gak bakalan berjalan sekarang aku mau nunjukin tab yang di kanan atas ini itu gunanya untuk apa oh jadi ini penyimpanan gitu kayak isi tasnya dia terus ini ada mode edit klik untuk menukar posisi barangmu kayaknya yang kotak di bawah ini yang berwarna abu-abu ini itu adalah kayak box di dalam gudang ini sedangkan yang di atasnya yang ada 5 slot itu adalah isi tasnya dia terus aku mau tab yang gambar telepon di kanan bawah nah disini muncul beberapa menu menu handphone terus disini ada menu icon telepon gitu oh jadi ini untuk menelpon nah sekarang aku lagi telepon si pak sarpam aku sedang di area 3 terus ini ada kalender nah di kalender ini kalau misalnya kita tab hari tanggal-tanggalnya itu ada muncul kayak catatan kecil gitu misalnya tanggal 2 ini yaitu bangunan yang tutup hari selasa yaitu warung gak normal kan kalau di kota kita abnormal ya kalau disini gak normal terus tanggal 3 bangunan yang tutup hari Rabu tanggal 4 atau hari Kamis yaitu warung gak normal lagi tutup tanggal 5 tanggal 6 bangunan yang tutup hari Sabtu yaitu Warnet dan hari Minggunya tanggal 7 kirim uang ke orang tua sebesar 150 rupiah bangunan yang tutup hari Minggu klinik distro Gym Warnet jadi kayaknya goals dari gym ini itu adalah kita harus berhasil ngelunasin hutang-hutang keluarga kita yang bisa kita angsur tiap minggunya yaitu 150 rupiah selama 10 minggu kalau gak salah tadi terus kita back kita ke tab yang galeri dan disini ada foto si calon istri Jack baik terus ini ada icon SMS tidak ada pesan dan ada icon ojek online loh guys oh jadi ini kalau kita ke Indomarket kita harus bayar 42 ribu terus ada icon maps terus ini icon aku gak tau ini icon apa jadi itu ini adalah menu relationship kita dengan penduduk-penduduk di desa ini karena kita baru kenalan sama Pak Tatang dan Pak Tio tadi jadi baru muka mereka aja yang muncul disini si Tampers nah untuk yang penduduk lain yang belum kita temui itu masih tanda tanya untuk Pak Tio dia itu sekarang ada di area 3 hubungan kita sama dia 0 per 10 terus ultahnya tanggal 2 April sekarang tanggal minggu ke 1 tanggal berapa ya eh sekarang itu tanggal 1 Maret atau 11 Maret ya aku gak tau sekarang balik lagi ke sini terus disini ada deskripsi pekerjaannya deskripsi hobinya dan disini ada hint kayak clue gitu disini petunjuknya jika hubungan pertemanan sudah berjumlah 1 artinya 1 hati gitu pergilah ke area 3 saat larut terus sampai hatinya 3 gitu terus kalau Pak Tatang ultahnya 1 April ini dan juga ada petunjuk gitu clue jika hubungan pertemanan sudah berjumlah 1 pergilah ke area 1 antara hari Senin sampai Sabtu nah intinya kita itu harus baik-baik atau berhubungan baik dengan semua penduduk desa di di kampung ini terus ini ada status kita komunikasi kita disini 2 per 25 fisik 1 per 25 kecerdasan 1 per 25 dan keberuntungan juga 1 per 25 disini juga kita bisa ganti baju tapi karena baju aku gak ada jadi masih di lock terus ini ada beberapa icon kayak tangan terus pancingan dan sepeda aku belum tahu itu gimana cara dapatnya terus kita tap yang tanda lampu icon lampu oh ini tutorial terus kalau tanda setting ini setting untuk HP kita sendiri nah jadi kayaknya untuk video kali ini sampai disini dulu jadi dia sampai bekerja di hari pertama nah kalau kalian pengen nonton video tentang game ini lagi kalian bisa komen di bawah ya jadi nanti aku bakalan bikin kelanjutan dari game ini mungkin kayak perkenalan gitu ke penduduk di kampung ini jadi kalian komen di bawah ya oke jadi sekian dulu untuk video aku kali ini semoga bermanfaat untuk kalian jika kalian suka sama video ini boleh like video ini dan jangan lupa untuk share komen dan subscribe ke channel aku ya bye guys